PEDAGANG Pedagang yang ditemukan tewas di area kantin Kampus Universitas Indonesia Kota Depok pada pagi hari ini, diduga sakit. Pasalnya, ditemukan beberapa obat-obatan di samping jasad korban. Ya, di samping tubuhnya ada beberapa obat-obatan, kata Kanit Reskrim Polsek Beji, Ibtu Sukirno, dikonfirmasi di ruangannya, Sabtu, 1 Juli 2023. Sukirno mengatakan, keponakan korban juga mengatakan bahwa almarhum memang mengidap penyakit sejak lama. Keponakannya sudah datang, dan yang bersangkutan ini memang mengidap penyakit dari dulu ya, tuturnya. Dari hasil pemeriksaan, Sukirno bilang tidak ditemukan bekas tanda-tanda kekerasan di tubuh korban pedagang itu. Tidak ya tidak ada bekas tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban, bebernya. Saat ini, jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Polri, Kramat Jati, Jakarta Timur, untuk keperluan penyelidikan. Sebelumnya diberitakan, salah seorang pedagang kantin lainnya yang juga rekan korban, Sulistio, mengatakan korban pertama kali ditemukan oleh orang yang hendak memesan kopi. Saat pertama kali ditemukan, korban dalam posisi tidur telentang tanpa busana. Saya ditelepon sama orang kantin juga, katanya korban meninggal dunia. Saya langsung datang ke lokasi. Di lokasi sudah digaris polisi, korban gak pakai baju tiduran, kata Sulistio. Sulistio mengatakan, korban memang sehari-hari tidur di kantin dan hidup sebatang kara. Tinggal di kantin sendiri, tadinya dia ngontrak. Tapi beberapa bulan ini dia tinggal di kantin sehari-hari, ungkapnya. Lebih lanjut, Sulistio mengatakan sudah beberapa waktu belakangan ini korban mengeluh sakit. Bahkan, korban juga pernah berobat ke rumah sakit beberapa hari lalu, hingga akhirnya ditemukan meninggal dunia pagi hari ini. Memang sudah sepuh, sakit-sakitan. Dua minggu yang yang lalu ngeluh sakit perut, sudah ke rumah sakit juga berobat, bebernya. Saat ini, pihak kepolisian tengah menunggu pihak keluarga korban untuk datang ke Mapol Sekbeji. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!